Selamat menikmati Selamat menikmati Kita berdoa Ada ungkapan syukur Tuhan yang selalu kami naikkan hanya kepadamu Karena engkau selalu memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang engkau anugerahkan bagi kami saat ini Dimana engkau memperkenankan kami untuk belajar lagi tentang firmanmu melalui pemahaman Alkitab di sore hari ini Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai serta Tuhan hadir di tengah-tengah kami Agar apa yang akan kami pelajari nanti itu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Kami pun berdoa untuk Bapak Junianto yang akan menjadi pemandu dalam pemahaman Alkitab di sore hari ini Kiranya engkau memberkati beliau, engkau mencurahkan kuasa rohmu atas beliau Begitu pula engkau memberikan hikmat kebijaksanaan agar apa yang beliau sampaikan nanti Itu bisa dipertanggung jawabkan di hadapanmu dan semuanya hanya dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan saja Agar apa yang akan kami pelajari nanti itu dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja Terima kasih Tuhan inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami Yang kami sampaikan hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Baik Bapak Ibu sebelum masuk dalam pemahaman Alkitab Kita mengangkat satu pujian yang berkata Tangan Tuhan menyelamatkanku Dan setelah kita menyanyikan pujian ini Kita akan langsung masuk dalam pemahaman Alkitab Yang akan dipandu oleh Bapak Junianto Kami persilahkan Jika aku berada dalam diri Jika aku berada dalam kesesakan Engkau mempertahankan hidupku ini Dan tangankanmu menyelamatkan aku Yesus akan menyelamatkan aku Yesus akan menyelesaikan bagiku Ku bersyukur kuat kasihmu Ku bersyukur kuat kasihmu yang tak pernah berubah Ku bersyukur kuat kebaikanku Sekarang dan selama-lamanya Ku bersyukur kuat kasihmu yang tak pernah berubah Ku bersyukur kuat kebaikanku Sekarang dan selama-lamanya Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Bertemu kembali di dalam PA Mingguan pada sore hari ini Bersama saya Junianto Baik Tema kita pada sore hari ini Tuhan telah menyelamatkan Kita akan Baca firman Tuhan Tetapi sebelumnya Mari kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang Maha Kasih Mampukan untuk menjalani kehidupan kami Kami meyakini bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan Pada saat ini Tuhan Kami akan belajar dari firmanmu Kami mohon kiranya rohmu yang kudus senantiasa menolong kami Sehingga melalui firmanmu ini Tuhan Kami dapat menemukan kebenaran Yang akan menguatkan iman kami Untuk menjalani hari-hari kami ke depan Walaupun segalanya Tidak mudah Tetapi pengalaman kami ketika kami hidup bersama dengan Tuhan Kami semua dimampukan Untuk itu pada kesempatan ini Tuhan Mampukan kami untuk menemukan kebenaran firmanmu Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Di tempat lain Kiranya Tuhan juga menyertai mereka Di dalam perkumulan mereka setiap hari Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara Bacaan diambil dari kitab Masmur Pasal yang ke-22 Ayatnya Yang ke-26 Sampai 32 Saya akan Bacakan Tapi sebelumnya Saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua Untuk membaca Masmur 22 ini Dimulai dari ayat 2 Gitu ya Tetapi saya akan membacakan dari 26 sampai 32 Karena engkau Aku memuji-muji Dalam jemaah yang besar Nasarku Akanku bayar Di depan mereka yang takut akan dia Orang yang rendah hati Akan makan dan kenyang Orang yang mencari Tuhan Akan memuji-muji dia Biarlah hatimu hidup Untuk selamanya Segala ujung bumi Akan mengingatnya Dan berbalik Kepada Tuhan Dan segala kaum Dari bangsa-bangsa Akan sujud Menyembah di hadapannya Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan Dialah yang memerintah Atas bangsa-bangsa Ia Kepadanya Akan sujud Menyembah Semua orang sombong di bumi Di hadapannya Akan berlutut Semua orang yang turun Kedalam debu Dan Orang yang tidak dapat Menyambung hidup Anak-anak cucu Akan beribadah Kepadanya Dan akan menceritakan Tentang Tuhan Kepada angkatan Yang akan datang Mereka akan memberitakan Keadilannya Kepada bangsa Yang akan lahir nanti Sebab Ia telah Melakukannya Demikian Firman Tuhan Pada Kesempatan ini Baik Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Tadi Saya Menyarankan Untuk Membaca Masmur 22 ini Mulai dari Ayat 2 Karena Kita akan Sedikit Menyinggung Ayat tersebut Dimana Dikatakan disini Allahku Allahku Mengapa Engkau meninggalkan Aku Ini Masmur Ratapan Sebenarnya Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Ayat ini Cukup terkenal Karena Ayat ini Diucapkan oleh Yesus Ketika Yesus Disalib Eloi Eloi Lama Sabah Tani Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Kitab Masmur ini Ini Kitab Ratapan Ketika Masmur Merasakan Dirinya Sangat Menderita Dia Mengungkapkannya Kepada Allah Nah Bapak Ibu Di masa Pandemi ini Pernah gak Mengungkapkan Ini ya Kesesakan Kita Kepada Allah Saya yakin Kita semua Pernah ya Di masa Pandemi ini Sejauh mana Kesesakan Yang kita Rasakan Disini Di dalam Bacaan kita Pemasmur ini Sungguh Merasakan bahwa Allah itu Meninggalkan Dia Tapi ada Poin bagus Yang menurut saya Ketika Dia Mengungkapkannya Ini Kepada Allah Nah Bapak Ibu Dan Sudah Sudah Ketika Merasa Diri Lemah Ketika Merasa Diri Gagal Ketika Merasa Diri Dalam Kesesakan Ini Siapa Yang menjadi Tujuan Ungkapan Kita Apakah Allah Seperti Dalam Masmur Ini Atau Oknum Yang Lain Jadi Menurut saya Kita Mengungkapkan Kesesakan Kepada Allah Itu Enggak Bapak Ya Enggak Bapak Dan Tujuan Ungkapan Kita Kepada Allah Itu Menurut saya Bagus Jadi Pemasmur Ini Dia Mengungkapkannya Kepada Allah Itu Bagus Merasa Bahwa Allah Ini Punya Kuasa Di Bacaan Berikutnya Pemasmur Ini Merasa Bahwa Engkau Allah Nenek Moyangku Ketika Nenek Moyangku Mengungkapkan Kesesakannya Dan Allah Menolong Nah Ini Pemasmur Punya Iman Yang Cukup Kuat Kepada Allah Begitu Juga Ketika Yesus Disalib Dia Mengungkapkannya Kepada Allah Eloi Eloi Lama Sepat Tani Jadi Kalau Kita Mengungkapkan Kesesakan Kita Kepada Allah Itu Alamat Yang Tepat Dan Pemasmur Mulai Merasakan Bahwa Mengungkapkan Kepada Allah Ini Sasaran Yang Tepat Dan Dia Merasa Dulu Nenek Moyangnya Itu Ketika Mengungkapkan Kesesakannya Kepada Allah Allah Menolong Jadi Belajar Dari Pengalaman Nenek Moyangnya Kita Disini Juga Belajar Dari Pemasmur Pemasmur Setika Setelah Mengungkapkan Kesesakannya Dia Mulai Merasakan Ini Jalan Keluar Yang Tepat Pemasmur Merasa Yakin Bahwa Di Dalam Tuhan Dia Akan Menolong Dia Akan Dimampukan Dia Dia Akan Dimampukan Untuk Keluar Dari Kesesakan Ini Makanya Di Dalam Ayat 26 Yang Kita Baca Tadi Mulailah Pemasmur Ini Menemukan Pengharapan Di Dalam Tuhan Kemudian Dia Mampu Mengucap Syukur Mampu Mengucap Syukur Di Dalam Tuhan Sehingga Dari Kesesakan Yang Dia Utarakan Kepada Allah Dia Bisa Memiliki Pengharapan Memiliki Apa Namanya Semangat Kembali Dan Dari Situ Dia Mampu Bersyukur Kepada Allah Dan Dia Berjanji Bahwa Di Dalam Ungkapan Syukurku Pemasmur Ini Kemudian Mau Berbagi Dia Punya Nasar Istilahnya Janji Bahwa Orang Yang Kelaparan Akan Kenyang Ini Hebat Dari Kesesakan Menderita Untuk Pertolongan Allah Bahkan Sampai-sampai Pemasmur Ini Merasa Kecewa Dengan Allah Engkau Meninggalkan Aku Bagaimana Rasanya Ketika Kita Ini Ditinggalkan Tuhan Engkau Punya Pegangan Ketika Seseorang Itu Jauh Dari Tuhan Dan Pemasmur Merasakan Itu Seperti Yesus Juga Merasakan Itu Jadi Kesesakan Ketika Ditinggal Oleh Allah Itu Sangat Menderita Tetapi Hebatnya Dari Penderitaan Seperti Itu Pemasmur Ini Bisa Berubah Jadi Kepandangannya Hanya Tersuju Kepada Allah Yang Punya Kuasa Itu Allah Yang Kudus Allah Yang Telah Menolong Para Nenek Moyangnya Ini Menjadi Kekuatan Bagi Pemasmur Pemasmur Kemudian Menjadi Percaya Diri Bahwa Allah Yang Menjadi Sasaran Kesesakannya Itu Akan Menolong Dia Jadi Bapak Ibu Kita Belajar Dari Pemasmur Ketika Kita Mengungkapkan Kesesakan Kita Kepada Allah Di Masa Pandemi Ini Saya Percaya Bahwa Hidup Ini Tidak Semudah Seperti Tahun-tahun Sebelum Pandemi Mungkin Kekuatan Dari Finansial Kita Menurun Atau Apa Namanya Kegiatan Kita Terbatas Gitu Ya Kemampuan Kita Juga Menjadi Semakin Terbatas Tetapi Kebutuhan Yang Tak Bapak Ini Cukup Membuat Kita Pusing Dan Itu Tidak Mudah Di Masa Pandemi Ini Wajar Kalau Kita Kemudian Mengungkapkan Kesesakan Kepada Allah Dan Menurut Saya Itu Bagus Alamat Ungkapan Kita Kepada Allah Dan Kalau Allah Itu Telah Menolong Orang-orang Yang Sudah Istilahnya Mengungkapkan Kesesakan Kepadanya Kita Bisa Belajar Dari Toko-toko Alkitab Dari Toko-toko Gereja Dimana Allah Ini Menolong Mereka Allah Yang Tidur Allah Yang Hidup Allah Yang Mengerti Allah Yang Memlihara Kehidupan Kita Jadi Ini Menurut saya Ungkapan Yang Benar Mengungkapkan Kepada Allah Itu ya Dan Pertayalah Bahwa Ketika Kita Ini Sungguh-sungguh Mengungkapkan Kesesakan Kepada Allah Saya Yakin Allah Akan Menolong Ya Jadi Pengalaman Dari Pemasmur Dia Kemudian Punya Pengharapan Bahwa Di Dalam Tuhan Kita Akan Dimampukan Kita Bisa Melihat Kebelakang Ya Kebelakang Dalam Arti Pengalaman Kita Selama Pandemi Ini Ada Berapa Banyak Berkat Tuhan Yang Sudah Kita Terima Ini Bisa Menjadi Kekuatan Bagi Kita Untuk Melangkah Di Masa Yang Akan Datang Kita Mungkin Pernah Mengalami Kesesakan Dan Jalan Keluarnya Itu Sulit Dan Seolah Tidak Ada Jalan Keluar Tetapi Sadar Atau Tidak Kita Bisa Lihat Kembali Bapak Ibu Dan Hari Ini Ternyata Kesesakan Kita Yang Dulu Itu Bisa Kita Lewati Kadang Saya Sendiri Mengalami Hal Yang Seperti Itu Ya Yang Tidak Masuk Akal Saya Punya Kesesakan Yang Menurut saya Jalan Keluarnya Ini Ternyata Menurut Tuhan Tidak Menurut Tuhan Jalan Keluarnya Itu Bukan Cara Saya Cara Tuhan Tetapi Setelah Saya Sadari Sekarang Oh Ya Ternyata Kesesakanku Yang Dulu Itu Sudah Bisa Saya Lewati Ini Membuat Saya Semakin Apa Namanya Berani Menghadapi Masa Depan Bersama Dengan Tuhan Saya Yakin Tuhan Itu Akan Memampukan Ya Dari situ Kita Akan Dimampukan Untuk Mengucap Syukur Kepada Tuhan Di Masa Pandemi Ini Ternyata Banyak Juga Orang Yang Ketika Dihantam Oleh Pandemi Ini Mereka Punya Kondisi Ekonomi Yang Sulit Tetapi Ternyata Mereka Juga Mampu Berbagi Ini Apakah Bukan Karena Tuhan Di Dalam Kondisi Seperti Ini Masih Ada Banyak Orang Yang Mampu Berbagi Kepada Sesama Walaupun Itu Dalam Sekala Kecil Tetapi Saya Yakin Inilah Pertolongan Tuhan Jadi Saya Yakin Bapak Ibu Semua Ketika Kita Terus Menyerahkan Kita Ini Kepada Tuhan Percaya Kepada Pertolongannya Maka Dia Akan Memampukan Kita Untuk Keluar Dari Persoalan Ini Kita Menjadi Punya Pengharapan Kita Mampu Mensyukurinya Dan Bahkan Berbagi Nah Inilah Kekuatan Berbagi Kepada Sesama Ini Sebenarnya Kita Kita Sedang Mewartakan Mewartakan Allah Yang Hidup Allah Yang Telah Menyelamatkan Kita Ini Yang Tuhan Kendaki Bahwa Pencobaan Penderitaan Itu Tidak Akan Pernah Hilang Tetapi Walaupun Itu Tidak Hilang Kita Dimampukan Jadi Kita Tidak Bisa Meminta Tuhan Itu Menghilangkan Penderitaan Kita Tidak Bisa Tetapi Kita Bisa Minta Kekuatan Dari Tuhan Dan Kita Bisa Apa Namanya Punya Pengharapan Dan Di Dalam Tuhan Saya Yakin Kita Akan Selamat Bersama Dengan Orang Yang Percaya Kepadanya Di Dalam Tuhan Itu Alamat Yang Tepat Untuk Kita Pengukapan Kesesakan Kita Karena Kita Akan Diubah Sehingga Kita Mampu Bersyukur Dan Berbagi Kepada Sesama Itu Yang Tuhan Harapkan Nah Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Apakah Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Terbiasa Mengungkapkan Kesesakan Ini Kepada Allah Sering Tidak Kalau Tidak Kira-kira Kendalanya Apa Mengungkapkan Itu Bisa Di Dalam Doa Di Dalam Doa Nah Kalau Pemasmur Tadi Setelah Dia Meratap Kepada Allah Kemudian Mampu Bersyukur Mampu Bersyukur Kira-kira Bapak Ibu Dan Saudara Punya Pengalaman Seperti Itu Tidak Setelah Meratap Akhirnya Kita Dimampukan Untuk Bersyukur Atau Disuruh Meratap Terus Bisa Nggak Kita Menemukan Bahwa Berkat Tuhan Itu Sebenarnya Cukup Besar Cukup Banyak Hingga Membuat Kita Mampu Bersyukur Atau Ini Pertanyaan Yang Lain Di Dalam Bersyukur Ini Relevan Nggak Kita Berbagi Di Masa Pandemi Kita Ini Kekurangan Mungkin Dalam Masa Pandemi Tapi Seru Berbagi Ini Relevan Nggak Menurut Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Saya Akan Acak Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Untuk Merefleksi Diri Melalui Pertanyaan Pertanyaan Seperti Itu Dan Yang Terakhir Bagaimana Kita Bisa Memelihara Rasa Syukur Kita Ini Walaupun Di dalam Situasi Yang Sulit Dalam Situasi Pandemi Ini Dalam Situasi Yang Mungkin Membuat Kita Menderita Bagaimana Kita Bisa Memelihara Ungkapan Syukur Ini Nah Silahkan Pertanyaan Pertanyaan Tadi Bisa Bapak Ibu Diskusikan Dengan Keluarga Dengan Pasangan Hidup Atau Dengan Saudara Saudara Yang Lain Yang Dekat Dari Rumah Bapak Ibu Atau Satu Keluarga Supaya Melalui Diskusi Itu Kita Bisa Lebih Dikuatkan Demikian PA Kita Pada Kesempatan Ini Semoga Melalui PA Ini Kita Semua Berberkati Amin Mari Kita Tutup Di dalam Doa Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Di Surga Kami Bersyukur Bapak Jika Di Dalam Kami Belajar Akam Firmanmu Ini Engkau Senang Diasa Menolong Kami Kami Percaya Bahwa Tuhan Tidak Tidur Ketika Kami Mengungkapkan Kesesakan Kami Kepadamu Tuhan Engkau Akan Mengubah Kesesakan Itu Menjadi Pengharapan Dan Ungkapan Syukur Kepadamu Biarlah Firmanmu Pada Kesempatan Ini Tuhan Menguatkan Iman Kami Untuk Terus Kami Mau Melayani Engkau Di Dalam Situasi Apapun Mampukan Kami Untuk Mewartakan Cinta Kasih Bagi Banyak Orang Yang Kami Temui Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Sin loan Tuhan Toki Kami 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 Tuhan Siddh